Wow, di minggu pertama Oktober kemarin ada sebuah game yang baru dirilis yang kayaknya mencoba buat membangkitkan kembali spirit dan gameplay yang dulu dipopulerkan sama game Durango Wildlands. Yap, Durango emang udah wafat, mati, kok et nggak ada sisanya lagi. Tapi paling nggak, kita bisa bernostalgia dan kangen-kangenan sama game survival dengan tema jurasik di game yang akan kita bahas di video ini. Uhuhuhui! Let's go yuk, langsung aja kita bahas gamenya. Sik, sabar. Saya kasih tau dulu kalau di video ini tuh kita bakalan membahas 10 game Android terbaru dan terbaik rilis di minggu pertama Oktober 2024. Artinya ya, kita akan membahas game-game Android terbaru yang rilis dari tanggal 1 sampai 7 Oktober 2024 ya. Assalamualaikum dan halo kawan-kawan. Ketemu lagi sama Momoi di segmen rekaman alias rekomendasi game Android kali ini. Dan langsung aja yuk, kita gas pembahasannya. Siapa yang masih sakit hati sama game Durango yang ditarik sama Nexon di tahun 2019? Udah 5 tahun nih, dan saya masih inget gimana dulu serunya Durango itu. Kalian yang belum pernah ngerasain main Durango, wah sayang banget tuh. Salah satu game paling memorable di Android tuh kalau kata saya. Anyway, game Jurassic Island Survival ini kayaknya mencoba membangkitkan lagi spirit dari Durango Wildlands. Walaupun ya, emang masih belum sebanding sih sama Durango. Masih jauh nih. Tapi paling nggak, kita bisa sedikit mengobati rasa kangen dan nostalgia dengan game survival bertema Jurassic dan Dinosaurus ini. Elemen survival di game ini tuh benernya udah lumayan. Udah lumayan banget nih malahan. Dari gathering-nya, crafting-nya, building-nya, looping-nya itu tuh udah kerasa oke. Tapi ya itu tadi, buat saya yang udah main Durango dan udah ngerasain standar gameplay survival yang tinggi banget, mekanisme yang ditawarkan Jurassic Island Survival ini tuh masih kerasa kurang. Kurang banget. Grafisnya juga udah terbilang oke nih benernya. Udah cakep gitulah. Tapi lagi-lagi, bayang-bayang Durango masih ngenak banget di dalam otak. Saya masih ingat gimana dulu eksplorasi di map-nya dengan grafis yang ditawarkan Durango itu tuh. Wah, wah, wah. Moga-moga aja Durango ada penerusnya beneran deh. Selagi nunggu, mainin game ini juga masih tetap oke lah. Next, ada game nomor 2. Sebagai info, pas video ini saya bikin naskahnya, game ini tuh harganya lagi dikorting dari yang aslinya 100 ribu kurang dikit. Harganya jadi 70 ribu kurang dikit. Dan buat kalian yang belum tau game ini, tadinya game ini tuh rilis di PC dan konsol, dan jenrenya adalah Rooklight dan lumayan story-driven. Jadi, kalau kalian penggemar game Rooklight dengan gameplay yang seru abis, tapi kalian juga pengen mainin game yang kental ceritanya, Nah, Children of Morta ini cocok banget deh. Jujur aja, saya belum namatin game ini, tapi sejauh yang saya mainkan, game ini punya tingkat kesulitan yang lumayan bikin stres. Apalagi kalau udah di fase-fase selanjut gamenya tuh. Wah, musuhnya anggel-angel banget. Buat plot ceritanya, intinya game ini tuh tentang keluarga Berkson yang mencoba melawan kekuatan jahat yang mengancam Mount Morta yang jadi tanah kelahiran mereka. Nantinya kalian bisa pake anggota-anggota keluarga Berkson ini yang punya playstyle yang berbeda-beda tuh. Kebetulan saya punya game ini di Nintendo Switch juga dan menurut saya, portingan ke Android-nya ini udah mantep banget loh. Monggo, yang punya duitnya langsung sikat aja deh. Jangan dibajak ya. Mumpung lagi diskon nih. Worth it banget lah game ini di harga segitu. Ya, monggo lanjut ke game nomor tiga. Membangun dunia bareng-bareng. Kira-kira kayak gitulah konsep dari game yang boleh dibilang berjenre MMORPG tapi fokus ke simulation dan survival ini. Pas kalian udah mendarat di dunianya, kalian tuh bakalan menemukan dunia yang luas yang uniknya menggunakan elemen bloki kayak di Minecraft, tapi karakter dan berbagai makhluk di dunianya itu enggak bloki. Kombinasi yang agak-agak nyeleneh nih kalau menurut saya. Anyway, kalian tuh bakalan menemukan berbagai misi buat diselesaikan di game ini. Beberapa misi itu bisa kalian selesaikan barengan sama player lain kayak pas lagi ngerjain proyek-proyek yang besar. Tapi benernya, misi-misinya itu hanya untuk fase awal gamenya aja ya. Soalnya nantinya, misi-misi itu udah enggak relevan lagi dan game ini bakalan lebih kerasa sandbox-nya. Boleh juga sih game ini buat relaksasi dan buat ya bersosialisasi sama player-player-nya tuh. Walaupun ya, kayaknya masih agak sepinih yang main. Tapi siapa tahu, abis saya bahas ini jadi bisa lebih rame ya. Jadi bisa nyari temen mabar kan. Monggo yuk lanjut ke game nomor 4. Berhubung Black Myth Wukong enggak ada di Android dan kayaknya enggak bakalan masuk ke Android juga, ternyata enggak bikin developer di luar sana kehabisan akal. Seorang developer dari Cina, kalau enggak salah nih ya, yang saya tuh enggak bisa baca namanya juga nih, berhasil bikin versi pixel dari Black Myth Wukong. Boleh dibilang ini tuh ya, jadi game fanmade dari developer indie dan solo nih. Dan hasilnya keren banget loh. Desain karakternya bener-bener diambil dari Black Myth Wukong, termasuk si Wukongnya sendiri, musuhnya, dan juga bossnya. Mekanisme gameplaynya juga masih full action, walaupun di game ini disajikan dengan sudut pandang side-scrolling. Tapi beneran deh, berantemnya udah kerasa seru banget dan sprite pixelnya juga udah cakep. Kombinasi dari gameplay dan visual yang mantep banget lah ini. Tapi ya, itu tadi kawan-kawan. Karena dibikin sama developer indie plus solo, game ini baru tersedia sampai ke boss pertama doang. Moga-moga aja ntar di-update terus kontennya sampai skala plot ceritanya bisa sama kayak Black Myth Wukong yang asli ya. Amin. Lanjut yuk ke game nomor 5. Nah, jujur aja, saya tuh nggak tahu tentang seri Love Life dan oleh karenanya, saya nggak terlalu tahu tentang game ini. Tapi yang jelas, setelah saya cari-cari infonya, Johanne the Parselian Numazo in the Mirage ini adalah game dengan gabungan adventure dan RPG yang terinspirasi dari karakter Johanne yang merupakan salah satu anggota Love Life Sunshine. Sekalinya kalian masuk ke game ini, kalian bakalan dibawa menjelajahi dunia fantasi yang penuh misteri plus keindahan tuh. Dari yang saya tahu, katanya game ini tuh berhasil memenuhi ekspektasi penggemar dari seri Love Life. Buat saya yang penggemar RPG, game ini udah oke banget loh. Karakter di dalam game ini udah dirender dengan sangat keren. Yang suka style grafis anime sih, harusnya demen banget lah sama game ini. Terus buat gameplaynya, game ini fokus ke urusan eksplorasi, pemecahan teka-teki, dan ada battle yang menggunakan mekanisme turn-based. Jelas, ada gacha di game ini ya. Overall sih game ini solid lah, kalau menurut saya. Yuk, kita lanjut ke game nomor 6. Sebelum kita bahas lebih jauh, saya mau ngasih tahu, kalau game ini tuh ada 2 versi di Playstore. Ada versi gratisan alias demo yang bisa dimainkan fase awalnya doang, dan ada versi fullnya yang berbayar seharga 22 ribu rupiah. Tapi kalian juga harus tahu, playtime game ini buat kalian tamatkan itu tuh sekitar 1 jam lebih dikit. Nah, kira-kira worth it nggak harga segitu kalau dibandingkan playtime-nya? Terus kayak yang bisa kalian lihat, ini tuh game FPS bertema zombie. Jelas, ada misi-misi yang harus kalian selesaikan yang mengikuti plot cerita. Menurut saya plot ceritanya sih biasa aja ya, tapi buat urusan gameplay sih, game ini udah lumayan banget. Soalnya ada elemen survival-nya juga, di mana kalian itu bisa mengumpulkan resources, looting senjata, dan membangun markas buat terus bertahan hidup. Kontrolnya udah kerasa responsif banget, dan UI-nya juga udah kerasa neat, walaupun emang kelihatan sederhana banget. Grafisnya juga nggak yang spektakuler, fantastis, dan bombastis gitulah. Tapi ya, udah cukup lah ini. Gimana? Kalian tertarik nggak? Next, ada game nomor 7. Sebagai sebuah game simulasi mengemudi, menurut saya game ini lumayan oke nih. Ntar saya kasih tau deh oke-nya gimana. Saya cuma mau mulai pembahasannya dari kekurangan gamenya dulu, yang menurut saya ada hubungannya sama tekstur visual gamenya. Grafisnya itu terbilang kurang mendetail gitu teksturnya yang amat sangat disayangkan, mengingat game ini lebih banyak menggunakan latar belakang di hutan. Kayak kurang wah aja gitu loh. Tapi ya, bisa dimaklumi juga lah, mengingat ukuran game ini yang kecil. Nah, di luar kekurangannya itu, game ini udah mantep banget membawa kalian ke simulasi nyetir truk yang ada junturungannya abis. Game ini udah menyediakan misi buat diselesaikan yang kebanyakan tentang ngangkut berbagai muatan dengan menggunakan berbagai jenis kendaraan yang cocok. Perlu diingat, medan yang kalian hadapi itu lumayan berat. Udah gitu, ada berbagai fitur yang harus kalian perhatikan juga. Kayak bensin truk kalian itu tuh masih cukup atau nggak. Saya juga suka gimana game ini menggunakan sensor gyro buat nyetir truknya, yang artinya kalian bisa miring-miringin HP buat nyetir. Lanjut yuk ke game nomor delapan. Satu lagi nih, game bertema manajemen restoran. Kok ya nggak abis-abis ya game beginian? Ada terus setiap minggunya. Anyway, Tiny Cafe Cooking Game ini akan memberikan gameplay di mana kalian itu adalah pemilik cafe yang kecil. Kalian bakalan mengelola setiap aspek operasional kafenya, termasuk memasak menu untuk dihidangkan ke pelanggan. Menurut saya, salah satu daya tarik dari game ini adalah grafisnya yang imut dan penuh warna. Karakter-karakternya itu tuh juga lucu-lucu nih. Mana kalian yang jadi pemilik cafe itu adalah seekor tikus yang imut gitu dan dibantu sama tikus-tikus yang lainnya. Plus nantinya, pas kalian udah bisa mengupgrade kafenya, kalian itu juga bisa melakukan kostumisasi desain interior cafe kalian itu. Dan surprisingly, fitur kostumisasi kafenya itu tuh asik banget loh. Hanya saja, menurut saya lagi nih, di fase-fase ke belakang, gameplaynya terkesan monoton tuh. Tapi sebagai sebuah game yang casual, game ini tetap kerasa oke banget buat dicobain kok. Next, ada game nomor 9. Kalian suka game berjenre visual novel yang gameplaynya itu fokus ke penceritaan? Nih, cobain Kafka's Metamorphosis yang terinspirasi dari novel karangan Franz Kafka dengan judul yang sama. Dan kalian perlu tahu, game ini didevelop sama Mas M yang emang udah terkenal sebagai developer game visual novel. Salah satu game yang terkenal dari Mas M adalah Jekyll and Hyde tuh. Makanya style grafis di game ini juga sama toh, kayak game Jekyll and Hyde, wong developernya sama kok. Anyway, di game Kafka's Metamorphosis ini, kalian bakalan berperan sebagai Gregor Samsa yang suatu hari, dia tuh pas bangun, dia ini tuh sadar kalau dia berubah jadi serangga gede gitu. Aneh sih emang, tema cerita yang dibangun di game ini. Tapi coba deh, mainin dan kalian harusnya bakalan paham sama isu yang diangkat. Saya nggak berani banyak cerita karena takut spoiler ya. Tapi buat urusan gameplay, game ini menggunakan elemen point and click dan juga ada puzzle yang nggak terlalu kompleks. Sayangnya game ini tuh lumayan cepet selesainya. Tapi ya udah lumayan banget nih buat pelepas dahaga game-game bergenre visual novel. Dan terakhir ada game nomor 10. Buat penggemar game Ragnarok, jangan berharap game ini bakal memberikan gameplay MMORPG yang udah jadi identitas dari seri Ragnarok itu sendiri. Boleh dibilang, Ragnarok Monster World ini adalah game spin-off dengan genre tower defense kompetitif macam Clash Royale gitu lah. Buat urusan visual sih, game ini masih mempertahankan gaya artistik yang udah jadi ciri khasnya game Ragnarok dengan karakter yang imut dan monster yang lucu terus dikombinasikan dengan warna yang kaya. Gameplaynya sendiri berfokus ke sistem battle di mana kalian itu bakalan menyusun deck pasukan kalian sekuat mungkin buat ditandingkan sama deck pasukan musuh tuh. Nah deck-deck ini berisikan monster-monster dari universe-nya Ragnarok yang udah ikonik banget itu ya. Tujuan utamanya adalah berstrategi buat menghancurkan kastilnya musuh. Dan masing-masing monster itu punya skill terus kemampuan tersendiri yang harus kalian pikirin biar bisa ngelawan pasukan monster musuh yang datang juga. Lumayan oke juga lah ini gamenya kawan-kawan. Jadi monggo, dicobain aja. Oke deh itu dia tadi 10 game Android terbaru dan terbaik rilis di minggu pertama Oktober 2024 versi Momoi Android Gamer. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah menonton sampai jumpa lagi di video-video yang berikutnya. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara di like, komen, share, dan di subscribe. Wassalamualaikum, Momoi Android Gamer, portalnya para penggemar game Android. Dadah dadah! Sub indo by broth3rmax